Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Dan di video ini kita masih bermain di server 1 ku Yang dimana ini aku udah progress ngumpulin gold Semoga aja sih nanti bisa dapet 20 ribu di bandernya guy ya Kalau bisa di bandernya si kode, bakal ku gacha di bandernya kode Cuman kalau memang gak dapet di bandernya kode ya kita mau gak mau nabung lagi Waktu di bandernya guy got ke delapan Kita tunggu nanti aja, karena kita mainnya slow Gak terlalu ngebet banget Intinya kalau dapet yaudah kita gacha gitu aja Tapi sangat disayangkan kalau memang spender kode ini aku gak gacha Karena memang salah 2 dari deploy kode itu aku udah punya Ninjanya Jadi tinggal si kode doang Yaitu ada Karma Vessel ya teman-teman Mungkin beberapa video lalu aku udah sedikit bahas tentang Karma Vessel ini Itu ya, cukup baik banget loh Padahal ini deploynya cukup bagus Bukan cukup sih, ini bagus banget men Karena ini buffnya all 15% cuy Tinggi banget sih menurutku Nah disini kita masuk ke clan ku Karena aku pengen melihat ya berapa kenaikan total deploy Eh bukan deploy ya, total kenaikan power ku Dari sebelum buff sampai sekarang yang udah di buff Dan ketiga ninja utamaku tuh kabar baiknya kena buff semua ya Ada Boruto Karma, ada Isshiki, dan ada Naruto Bygon Nah jadi kalau aku lihat-lihat beberapa data sebelumnya Mungkin aku lihat dari video-video ku yang sebelumnya juga Itu CP total ku itu ada 20.740 cuy Dan sekarang setelah di buff ke 3 ninja utamaku Itu jadi 21.048 Ya bisa dikatakan tinggi sih gak terlalu tinggi banget Tapi cukup oke lah Kita dapat kenaikan 300 power cuy Dengan adanya 3 buff dari ninja utamaku Itu udah cukup meyakinkan banget ya Buat kita nge showcasein di arena dong ya Nah kalau kita lihat ninja-ninjaku sebenarnya belum ada yang banyak berubah Karena memang sengaja banget gak kukombankan satu ninja pun dari kemarin ya Kemarin aku memang udah reset Bagaimanapun aku gak akan combine sampai ada buff Nah ternyata setelah ada buff ini Baru kulihat perbedaannya memang ada kenaikan 300an Nah ini sebenarnya belum ada perubahan apapun dari beberapa waktu lalu Beberapa video lalu yang pernah aku bahas tentang akunku Memang bener-bener belum ada Karena memang belum ada yang mau diprogress apanya gitu Aku sebenarnya pengen ngebakar 22m silver Tapi karena waktunya itu belum ada teman-teman Kita coba tunggu nanti aja Semoga sih memang ada waktu gitu ya Nah sekarang kita mau coba showcase kan di arena Karena ini aku belum nyoba di arena sama sekali ya Setelah beberapa hari lalu ya Ini aku belum ada nyerang arena ya Setelah eh sebelum di buff pun aku juga belum nyoba nyerang sih Kita coba hapus dulu arena teman-teman Disini aku masih ngumpulin poin arena untuk dibelikan Apa refine store ya Kita tunggu nanti aja Ini ada level 63 nih kita coba dulu Kita coba dulu ya guys ya Ini CP murniku jadi 21.048 Bener-bener naiknya ini Cukup gak naik banget sih Cuman ya Cuman ya It's okay lah ya Btw dia pake trigger coy Oh iya guys ya Aku belum masukin trigger lagi coy Aduh aku pengen ngebuhil Tapi kok Trigger itu sebenarnya ya guys ya Konanku tuh kalau gak salah Udah plus 3 atau plus 2 gitu Plus 3 kayaknya Plus 2 Itu mau kombin ke Naruto bygone gitu Cuman kok memang belum siap kayaknya Aku kalau gak plus 5 itu gimana gitu ya guys ya Makanya kayaknya nanti bakal Itu sih aku mau buat Mau konten gak ya Wancurin pake trigger lagi bro Aku mau ini guys ya Nyari tumbal dulu udah Baru mau ke kombin-kombin Semoga nanti dapet Konan lagi Atau gak si Siapa Yang Yang pengen jadi Itu loh Apa Hokage itu loh siapa Ya itulah yang mata yang satu dicutup itu Danzo Danzo Anjir mikir Danzo aja lamanya Intinya Danzo itu Aku dapet 4 kurang 1 biji lagi Cuy Aku nyari Danzo 1 lagi Kita tunggu nanti Baru ku combine ke Boruto Eh Naruto bygone Karena Naruto bygone ku baru bintang 1 coy Mantap lah ya Yang sebelumnya aku pengen ngebuild si Kinsiki Tapi gak jadi Balik lagi ke ninja-ninja Yang udah aku miliki Dan udah aku build Sebelum-sebelumnya Let's go Semoga aja sih Bisa dapet ya Aku tuh punya simpenan 200 Silver box Kalau gak salah Silver box kan yang Keluar Keluar Ninja lebih tinggi kan Daripada yang SS box Gold box Sorry gold box Pantek 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 anjir Namanya Pantek 29 Anjir Gas lah Levelnya sama-sama 27 Cuy Tapi kalau kita kalah slot Skill yang sama aja Gizia Kita coba Oke dia gak pake trigger ya Cuy Memang trigger masih jadi Hal yang cukup Mengesalkan ya Gizia Boom Weh gila Di counter dong Kita dong Karena dia cekera api ya Gizia Oke mantap Nice gaming ya Gizia Oh disana ada Minato juga Gizia Oh iya buat yang tanya Kenapa kok Momo biasa gak di buff dan segala macem Tunggu giliran bro Itu nanti Bakal bertahap Buat yang tanya juga SS Kenapa gak di buff sekalian bang Apakah SS akan di buff juga bang SS lama Contohnya kayak SPM SPO dan segala macem Itu kemarin baru aja kutanyakan Aku baca komen kalian Langsung kutanyakan cuy Belum ada info Sampai sekarang temen-temen Kita tunggu aja nanti Kemarin gamenya sempet online Soalnya Makanya langsung kutanyakan Beberapa Pertanyaan juga sih Dari streamer-streamer lain Cuman langsung off lagi Setelah kutanya Anjir Gak jelas lah Oh ini lawan bapaknya Gak mungkin dong kita kalah ya Emang durhaka Bam Oh iya itu Aku masih ngumpulin TB Buat nyari skillnya Si bygone TB nya Soalnya belum ini Wah Gila ini Ini kita Ini hari Rabu ya guys ya Waduh ini hari Rabu Nanti Besok pagi Berarti besok pagi Udah reset Jangan lupa bangun pagi ya guys Oh iya Satu lagi nih Masih ku ingetin Selalu ku ingetkan ya guys ya Di setiap video-video Jangan lupa Jangan sampai lupa Untuk klaim ninja income Buat Apalagi buat yang F2P Lo spender ya Karena sarada itu cukup membantu Banget sih menurutku ya Entah itu cuman Sebagai koleksi Ataupun sebagai Deploy Itu cukup membantu sih menurutku Jadi Buat kalian Jangan sampai Lupa Kayak itu Apalagi Selain sarada kan Itu ada Refined stone juga kan Itu masih Bisa untung disitu lah ya Selain kalau kita memang Gak dapet sarada Karena lupa klaim Intinya Kalaupun kalian lupa Satu hari dua hari Itu Lanjut aja guys ya Semakin kalian lupa Semakin kalian ingat Harusnya Bukan semakin kalian lupa ya Semakin Bukan semakin dong Kalau kalian pernah lupa Harusnya kalian Lebih ingat lagi Jujur aja Di bulan kemarin Waktu awal-awal Ninja income itu Aku gak terlalu Ngebet banget Excited banget itu loh Pengen dapetin Sarada Ataupun Ninja hadiah utamanya Tapi kalau Di Ninja income Sarada kali ini Aku kayaknya Belum ada telat login Satu hari pun Gak tau kenapa Lanjut Kita ngelawan Draken Ya karena kita Nyari Refined stone nya Memaksimalkan Fitur yang diberikan Kecuali GNV Jujur aja GNV dan War Dan Apa lagi ya Aku belum melakuin Training Ketiga fitur itu Belum Kujalankan Dengan baik Di game ini Karena memang Menurutku Menghabiskan waktu Dan arena Dan R9 Arena ini Jujur aja Kalau aku gak konten Gak aku Ini sih Gak aku push ya Gak push Karena Gak ush di skip Pertama Karena ini Baru VIP 0 Dan segala macem Oke Disungkit lagi tuh cuy Waduh Kalah ini bro Apakah ini akan Menjadi kekalahan Saya yang pertama Menghentikan win streak Wih Tapi Tidak jadi Dong Hampir aja Kalah ya Guys ya Gate of reference Open Oh ninja terakhir Punya Sengaja bro Wah itu 19 ribu cuy Kritikal bangki Nah ini yang terakhir Sengaja guys ya Aku kasih Borto karma Biar lawan bapaknya Biar kena counter Kena counter Dah lu ya Langsung rasanya Jebret Kuat sih men Dar Meninggal gak kau Lanjut Ayo JP 13 Level 70 Let's go lah ya Udah 5 lebih nih cuy Kita bisa sembuh Sampai keberapa nih cuy Nanti Enaknya Login Arena Di jam 12 Atau pagi ya Aku soalnya Gak terlalu Bisa bangun pagi cuy Kalaupun pagi itu Karena Mau nonton bola Anjir Kalau gak ada Yang pengen di ini Gak Wih hadir Ada kensiki cuy Bangke itu SPM nya Kuat juga cuy SPM memang Masih kuat ya guys ya Dari zaman dulu Sampai sekarang Dia masih kuat teman-teman Exploding clay lagi Multimatic Debread Oh iya nanti Mungkin Satu hari ke depan Atau mungkin Hari ini juga Aku akan buat Ini sih Workshop nya Sikode Karena aku lihat Banyak banget Yang udah dapet kode ya Bahkan sebelum Spender nya ini Udah dapet kode Gila Bet anjir Kita tunggu aja Teman-teman Buat yang nungguin Kalau gak ada Kalau gak ada Yang nungguin Ya gak apa-apa sih Oke disini Harusnya kita bisa menang lagi Nih Ngelawan Kinsiki No problem gaming sih Bocil Ngelawan bapak tua Langsung di ulti 13.000 Critical Coy Bayangkan Boy G Gaming Anjir Burton Alvis Let's go Lanjut dong Level 69 Orang yang level 72 Jadi bantai Apalagi yang 69 Coy Jangan sampai Ini orang bisa Menghentikan Winstryku yang udah Saya jaga Waduh Ini juga Susah nih bro Wah ini Susah nih bro Ini double bomb Ini cuy Mampus Kena ulti Cuy Double bomb Wah Ngeri sih Takut main asli Tau sendiri Kalau kaum-kaum F2P Gini tuh Gak bisa Maka double bomb Karena slotnya Kurang Nah yuk Udah tau slotnya Kurang Kenapa gak top Abang Terserah dong Aku bermain Untuk Dua Perspektif Yang berbeda Dari sisi F2P Dan dari sisi Spender Biarpun itu Gak spender Spender banget Bisa dikatakan Low spender Biar bisa ngerasain Gimana sih Menangnya Kalau kita Melawan Orang yang F2P Dan kita juga Harus ngerasain Gimana sih Kalahnya Melawan yang Spender Gitu loh Itu Enaknya gitu Si ya guys Maka dari itu Dan apa Reward Kalau ada Reward dari Facebook Discord Dan segala macam Ke arahan ke VIP 0 ini Biar Meng-supply Biar gak terlalu Ketinggalan jauh Dengan yang lain Kayak gitu Gitu aja Eh apa Ini Oke lanjut Lagi Woy kalah Duh bro Apa Aku bilang Bro Ini cukup Ini ya Cukup Rescan Kita coba Lawan Naruto Bygon Kurang Berapa Lagi Tadi Oke Ini lawan Naruto Bygon SPM Dan Rinesh Sasuke Sudah Kena Waduh Kena Ulti Duluan Kita Waduh Dua Kali Lagi Bangke Fix Kalah Ini Kalau Ini Fiks Kalah Sayangnya Si kode Ini Cakra Tanah Padahal Aku berharap Itu Cakra Angin Plus Skillnya Itu Juga Cakra Angin Eh Malah Tanah Bangke Skillnya Bagus Cakar Cakar Gitu Dan Sedikit Memberikan Warna Yang Berbeda Biarpun Dari Segi Musik Ataupun Segi Skill Mentah Hanya Basic Itu Daur Ulang Tapi Namanya Daur Ulang Dimana Mana Menurutku Konotasinya Masih Bagus Masih Ada Sedikit Update Biarpun Cuma Sedikit Itu Ada Usaha Yang Diberikan Oleh Game Tau Sendir Buat Kalian Yang Main Dari N Lama Mampus Waduh Belum Meninggal Belum Meninggal Belum Nge Cui Kalau Kritikal Bah Mantap Juga Masih Kalah Juga Eternal 07 Let's Go Dua Kali Kalah Yang Menghentikan Windstake Enam Kalian Oke Ini Kita Melawan SPM Tinta Dan LKDS Tinta Juga Kena Buff Cuman Buff Yang Sasuke Plus Ishiki Oke Nice Masih Kalah Lagi Nah Ini Pertanyaan Besarnya Gini Apakah VIP 0 Masih Bisa Mendapatkan Triple S Di Gacha Entah Itu Advanced Capture Ataupun SC Nah Ini Tunggu Aja Anjir Dikentutin Nah Itu Salah Satu TB Yang Belum Ganti Ya Karena Memang Belum Dapat Gantinya Tunggu Aja Nanti Tunggu Akun Kuyang Ini VIP 0 Ini Dapat 20 Gold Dulu Baru Kita Coba Tes Gacha Apakah Memang VIP 1 Rat Gacanya Masih Segacor Dulu Waktu Aku Gacha Dapat Bygone Dulu Sama Si Deruta Tunggu Aja Besok Waduh Kritikal Dung Jebret Wah Ini Satu Garis Satu Lanjut Yang Terakhir Nih Terakhir 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 Disini Ada Kasim Koji SPM Plus Deruta Harusnya Kita Bisa Menang Dari Segini Ninja Harusnya Bisa Unggul Rasing Jebret Wah Gila Cuy Ke Counter Sama Api Men Angin Oke Ceret Waduh Bahaya Nih Bro Bahaya Nih Nggak Mungkin Isiki Ecek Ecek Dorm Nggak Mungkin Domba Ini Kalah Dung Oke Oke Miss Dong Mantap Jiwa Buset Dah Itu Multimeteor Gacor Bang Kik Buset Daini Battle Terakhir Bayangkan Boi Aduh Oke Laya Pislaya Deruta Jangan GGG Dong Deruta Udah Pulang Aja Wah Gila Sini Dar 6 Aduh Ken Agen Jucu Lagi Bang Kek Mukul Doang Bang Buset Kena Mamam Tuh Oke Masih Bisa Kena Comeback Biarpun Tipis Lumayan Masih Bisa Menang Cuy Oke Teman Itu Dia Sedikit Review Showcase Dengan Akunku Yang Ada Di Server 1 Mungkin Kalian Ada Yang Main Di Server 1 Silahkan Aspen Di Kolom Komentar Mungkin Segitu Aja Video Terima kasih Buat Yang Udah Nonton Selesai Video Dan Mantap Jiwa The Best Level Senyum Parah Nih Men Ya